Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan semuanya Mudah-mudahan kalian sehat, murah rezekinya Bahagia di sehari keluarga dan Tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Baik Teman-teman semua Hari ini Akhir kemarin, udah seminggu yang lalu Udah beberapa hari Saya tidak bisa melaksanakan Banyak aktivitas, karena Tangan saya ini masih bengkak Kemarin terkilir Dan Alhamdulillah sampai sekarang Masih belum kuat untuk naik motor Dan belum banyak Belum bisa banyak Melakukan aktivitas Di luar rumah Mancing, apalagi Jala Oke ya mudah-mudahan cepat sembuh Teman-teman semua doakan Agar saya bisa beraktivitas dan bikin video Yang bermanfaat, atau Sebagai hiburan lah untuk teman-teman semuanya Dan saya semangat Oke Teman-teman Saya mau Ceritakan pengalaman Saya tentang Menjala Dulu Waktu saya Belum punya jala Saya Melihat orang yang menjala Pakai perahu Sampan Di sungai Hati saya Seperti Dipanggil-panggil Untuk melakukan hal itu Sementara saya Tak pandai Menjala Nah Lama-kelamaan Saya melihat Seorang bapak-bapak yang Terus saja menjala di sungai Sementara saya Tak tahu menjala Dan akhirnya Saya berkeputusan Untuk membeli jala Padahal Saya belum bisa menjala Waktu itu Memang Belum bisa menjala Belum bisa menjala Sama sekali Nah pada waktu itu Saya bertekad Membeli jala Dan menekat juga Untuk belajar Saya beli waktu itu Di Bengkalis Di toko apa ya Di toko apa Saya lupa Di salah satu toko Di Bengkalis Pokoknya Harganya Waktu itu Saya beli Ini mungkin Sudah Sekitar Sepuluh tahunan Yang lalu lah ya Barangkali ya Sudah Memang lama banget Saya menjala Mau belasan tahun Sudah Begitu saya beli Langsung Saya coba Di Pantai Bengkalis Saya coba Dengan teknik Yang sudah Saya tahu Tapi Saya tidak ada Gurunya Saya melihat Orang melemparkan Jala Dengan Cara-cara Yang mereka tahu Dan Saya praktekkan Dengan tanpa guru Waktu itu Juga Waktu itu Memang Belum punya Youtube Atau Saya tidak Rajin Buka Youtube Karena HPnya Masih HP Jadul Waktu itu Tidak bisa Buka Youtube Banyak Nah Setelah Saya coba Di pantai Begitu Saya lempar Jalannya Bentuknya Tidak Karuan Angka 8 lah Huruf S lah Dan setelah Macamnya Tapi Alhamdulillah Pada waktu itu Saya mendapatkan Udang Dengan ikan Tapi Tak banyak lah Tapi cukup lah Untuk Uji coba Tadi dapat ikan Dan udang Sedikit Sedikit ya Tidak banyak Paling-paling dalam Sepuluhan Belasan ekor Saja Dapat udangnya Tapi besar-besar Jadi Itulah sebuah tekad Kalau momennya kita Tidak bisa menjala Tapi ada hobinya Ada hobinya Atau ada kemauannya Silahkan Kawan-kawan semuanya Membeli jala Dan belajar sendiri Di rumah Apalagi sekarang Banyak tutorial-tutorial Yang ada di Youtube Di video saya juga Ada tutorialnya Di video-video yang Setelah lalu Ada dua kali Saya bikin tutorial Dua kali atau Tiga kali Begitulah Dan Sekarang Sangat banyak Jadi Anda perlu coba Oke Lebih kurang Saya mohon maaf Atas segala Kekurangan Dari cerita saya Ini hanya Untuk memotivasi Kawan-kawan semua Yang memang hobi Menjala Tapi tak punya jala Atau takut Mau beli jala Silahkan Anda beli jala Dan langsung Praktekkan di rumah Mudah-mudahan berhasil Oke Demikian Saya mohon maaf Atas segala kekurangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati